Diagram Dao Melihat diagram Dao Kaisar Astro, murid Ye Chen Feng menyusut menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Meskipun dia merasakan bahaya yang kuat dari diagram Dao, dia juga tahu bahwa ketika Kaisar Astro membentuk diagram Dao, itu juga merupakan kesempatan terbaik untuk menyerangnya. Transformasi naga sejati Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menggabungkannya dengan kekuatan Dragonheart. Dia melepaskan mistik ofensif paling kuat yang dia kuasai. Dia langsung berubah menjadi naga sejati yang ganas dengan niat membunuh tanpa batas yang menyapu segalanya dan menabrak Kaisar Astral. Mistik Ras Naga Kaisar Astro mengangkat alisnya dan dikejutkan oleh kekuatan transformasi naga sejati. Tanpa ragu, dia dengan cepat membentuk diagram Dao di depannya untuk bertahan dari serangan itu. Ledakan Ketika naga ilahi yang telah diubah oleh Ye Chen Feng menabrak diagram Star Dao, itu membentuk gelombang kejut yang sangat keras. Itu seperti badai yang menyapu awan dan menyapu pasir ke segala arah. Dao surga tanpa ampun. Dao ekstrim gelap. Bayangan air naga ilusi. Ye Chen Feng melihat bahwa diagram Dao dipecahkan oleh True Dragon Transformation-nya. Tanpa ragu, dia menggunakan teknik Dao yang kuat untuk menyerang diagram Dao, ingin menghancurkannya. Setelah diagram Dao rusak, Kaisar Astro kemungkinan besar akan terluka oleh serangan balik diagram Dao. Diagram Dao bintang, hancurkan. Pupil Astro Emperor menyusut. Mengandalkan kekuatannya yang kuat, dia menggunakan diagram Dao yang penuh retakan untuk menghancurkan teknik Dao Ye Chen Feng dan meledakan diagram Dao. Ledakan Ledakan menggelegar terdengar di ruang sembilan lipat. Suara yang menakutkan itu seperti raungan dewa, menyebabkan rasa takut muncul di hati orang-orang. Oh tidak. Melihat energi yang meletus, ekspresi Ye Chen Feng berubah drastis. Dia menggunakan langkah pedang untuk menghindar dengan kecepatan penuh. Namun, ledakan diagram Dao terlalu mengerikan. Itu merobek ruang sembilan lipat yang sangat keras, menyebabkan retakan yang tidak dapat disembuhkan untuk waktu yang lama. Ye Chen Feng, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terlempar ribuan meter jauhnya. Seluruh tubuhnya menabrak tembok langit yang keras, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Lihat, tembok langit Singluo retak pada tanda sembilan puluh meter. Ya Tuhan, apa yang terjadi di dalam? Itu benar-benar memecahkan tembok langit Singluo. Ini belum pernah terjadi dalam jutaan tahun sejarah. Melihat diagram bintang Dao meledak dan tembok langit yang robek, dunia luar terus mendengar desah nafas. Semua penonton terpana oleh pemandangan di depan mereka, dan pikiran mereka menjadi kosong. Ini, ini, bisakah orang itu benar-benar lulus ujian akhir dan meninggalkan namanya di tembok langit setinggi sembilan puluh meter? Sa Renji terperangah saat dia melihat ke dinding langit yang rusak. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Sepertinya aku benar, orang itu kemungkinan besar berhubungan dengan Kaisar Astro. Sabing Yun, yang sedingin es, bergumam di dalam hatinya saat matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tuan kota, haruskah kita menangkap gadis kecil itu dulu? Charenji melirik ikan roh yang sedang bermeditasi dengan kaki bersilah saat dia mengirimkan suaranya ke Tuan kota. Tidak perlu terburu-buru, biarkan aku melihat orang itu dulu. Sabing Yun melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Sabing Yun tidak bergerak pada ikan roh, dia menambah jumlah orang dan menutup ruang sepenuhnya. Setelah negosiasi dengan Ye Chen Feng gagal, dia akan membunuh Ye Chen Feng dengan kecepatan kilat untuk mencegah masalah di masa depan. Tidak buruk, kamu hanya sedikit lagi dari melukaiku. Star Emperor berjalan melalui ruang yang kacau dengan langkah berat. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Ye Chen Feng, yang terluka parah dan batuk darah, dan memujinya. Junior, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu masih akan bertahan? Jika Anda menyerah sekarang, saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Tetapi jika Anda terus bertahan, saya tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan dan membunuh Anda, Astro Emperor berkata dengan suara yang dalam sambil menatap Ye Chen Feng, yang berlumuran darah dengan tangan di belakang punggungnya. Huf, aku tidak akan menyerah. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk berdiri. Matanya dipenuhi dengan keberanian saat dia berbicara dengan nada tegas. Setelah berbicara, niat dao pedang, niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi, dan niat lima dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng yang terluka parah dan membentuk lintasan dao besar di atas kepalanya. Ya, lintasan dao hebat. Raja Astral melihat lintasan grid dao yang bergerak perlahan di atas kepala Ye Chen Feng, yang tampak seperti galaksi. Dia mengungkapkan sedikit keterkejutan dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda benar-benar dapat menggabungkan empat niat dao besar dan membentuk lintasan dao besar di bawah kesulitan seperti itu. Benar-benar tidak sederhana. Di ambang kematian, potensi Ye Chen Feng benar-benar terstimulasi. Dia tidak hanya menggabungkan lintasan dao besar yang dalam, tetapi jiwanya dan jiwa pedang juga bergabung lebih cepat. Begitu dia bisa mengendalikan kekuatan jiwa pedang, dia bisa menggunakan kekuatan serangan jiwa pedang untuk melukai Kaisar Astro. Biarkan aku merasakan kekuatan lintasan dao besarmu. Setelah berbicara, sejumlah besar prasasti bintang dao bergabung menjadi pedang panjang, meningkatkan kekuatan pedang yang menakutkan. Sembilan Pedang Cahaya Bintang Astro Emperor meraung dan berubah menjadi sembilan bayangan cepat lagi. Dia menebas sembilan pedang pada saat bersamaan. Mereka memancarkan cahaya bintang yang menyilaukan, menyegel ruang, dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Merasakan kekuatan menakutkan dari sembilan pedang cahaya bintang, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia mengendalikan lintasan dao besar yang dibentuk oleh empat niat dao untuk menghadapi serangan itu. Gemuruh Sembilan Pedang Cahaya Bintang berbenturan dengan lintasan dao besar dan meledak dengan cahaya tak berujung. Kekuatan niat dao menyapu seperti gelombang. Dalam badai ledakan energi ini, luka Ye Chen Feng kembali memburuk. Tubuhnya dipenuhi luka, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya tak terkendali. Namun, Ye Chen Feng tidak mundur atau mundur. Dia mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah untuk menanggung dampak dari kekuatan penghancur dan terus menyerang Kaisar Astro. Lintasan dao hebat, matahari terik. Beberapa niat dao menyembur keluar dari tubuhnya lagi. Kali ini, Ye Chen Feng mengambil risiko dan menggabungkan prasasti surga dao ke dalam lintasan dao besar. Setelah bergabung dengan dao surga, lintasan dao besar segera bergetar, menempatkan jiwa Ye Chen Feng di bawah tekanan besar. Namun, dia berada di antara hidup dan mati. Dia tidak peduli tentang tekanan pada jiwanya. Dia mengendalikan lintasan dao besar untuk berubah menjadi terik matahari dan menyerang Kaisar Astro. Bintang kesepuluh dao, hancurkan. Merasakan teror dari grit dao Blazing Sun, ekspresi Astro Emperor sedikit berubah. Dia mengendalikan niat dao bintang kesepuluh untuk bergabung menjadi pedang panjang dan menebas ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Star Swat yang menakutkan dengan paksa menahan grit dao Blazing Sun dan memecahkannya terus-menerus. Transformasi naga sejati. Melihat bahwa grit dao Blazing Sun dihancurkan oleh Kaisar Astro, Ye Chen Feng, yang tidak memiliki cara untuk mundur, meraung dan menyulut hati dan darah naganya. Dengan bantuan darah dan darah yang kuat, dia berubah menjadi naga sejati yang menakutkan lagi. Dia mengayunkan tubuhnya, merobek ruang, dan menabrak keras ke arah Kaisar Astro, yang ekspresinya sedikit berubah. Dao bintang kesepuluh, tembok langit cahaya bintang. Tangan Astro Emperor bergerak cepat. Seratus prasasti star dao muncul di tubuhnya dan berkumpul di dinding langit yang tak tertembus. Butuh pukulan fatal dari transformasi naga sejati secara langsung. Ledakan. Ledakan. Terik matahari dari grit pad diledakan oleh Ye Chen Feng. Naga sejati yang diubah oleh Ye Chen Feng juga menabrak starlight skywall. Serangan kuat menyebabkan retakan muncul di starlight skywall. Saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka mulutnya. Cahaya pedang yang sangat tipis keluar dari mulutnya dan merobek bekas pedang yang dalam di ruang yang rapuh. Itu menembus dada Kaisar Astro dengan kecepatan cahaya. Engah. Pertahanan kuat Kaisar Astro ditembus oleh cahaya pedang tipis ini. Tubuhnya yang kuat juga ditusuk. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Pedang jiwa. Kamu benar-benar mengolah pedang jiwa dao. Kaisar Astro menutupi dadanya yang ditusuk oleh pedang jiwa dao. Matanya membelalak tak percaya. Senior, kamu sudah terluka. Aku lulus ujian ini, kan? Ye Chen Feng, yang telah mengkonsumsi banyak darah dan darah, menatap Kaisar Astro dengan wajah pucat dan hampir kehilangan kemampuan untuk bertarung, bertanya sambil terengah-engah. Kamu tidak mengecewakanku. Kamu lulus. Astro Emperor, yang kembali sadar, tersenyum seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dalam ujian yang hampir mustahil untuk dilewati ini, Ye Chen Feng membalikkan keadaan dengan bantuan SWAT SOL DAO. 832 Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng pada dasarnya menyembuhkan luka-lukanya dengan bantuan life dao will yang kuat. Dia meludahkan seteguk udara keruh dan bangun. Junior, kamu sudah bangun. Sejujurnya, aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Kamu telah menguasai begitu banyak teknik menantang surga dan mengambil jurusan SWAT SOL DAO. Star Emperor memandang Ye Chen Feng dengan kepuasan dan tidak menyembunyikan kekagumannya. Senior, kamu menyanjungku. Aku hanya beruntung dan mendapat beberapa peluang. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Kamu tidak harus rendah hati. Peluang besar tidak diperoleh dengan keberuntungan. Kamu memiliki semua kualitas untuk menjadi ahli top. Aku percaya padamu. Yah, kamu telah lulus ujianku. Kamu dapat menanyakan pertanyaan apapun yang kamu miliki. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Star Emperor meletakkan tangannya di belakang saat dia menatap Ye Chen Feng dengan apresiasi di matanya. Senior, mengapa Anda meninggalkan doppelganger Anda di ruang sembilan lipat Singluo? Ye Chen Feng bertanya dengan lugas. Ketika saya hamil dengan kesengsaraan hidup dan mati, untuk mencegah warisan saya hilang, saya menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk secara paksa menghancurkan ruang berlipat sembilan Singluo. Saya menghancurkan peserta ujian di ruang berlipat sembilan dan menyempurnakan dunia ini. Aku meninggalkan doppelganger terkuatku dan menunggu yang ditakdirkan muncul. Sekarang, kamu telah lulus ujianku dan memenuhi syarat untuk mewarisi warisanku. Star Emperor berkata tanpa menyembunyikan apapun. Senior, dikatakan bahwa kamu telah mencapai alam surgawi nirvana dan tidak terkalahkan di dunia. Dengan kekuatanmu saat itu, siapa di seluruh benua douhun yang dapat mengancam hidupmu? Ye Chen Feng bertanya dengan ragu. Saya tidak mati di tangan para ahli di benua douhun. Ketika saya merobek gerbang alam surgawi, saya terluka parah dan dihancurkan oleh seorang ahli yang kuat dari klan surgawi. Pada akhirnya, saya gagal naik dan mati di benua Singluo. Star Emperor menghela nafas pelan dan menjelaskan perlahan. Senior, mengapa ahli kuat dari klan surgawi menyerangmu? Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia merasa kematian Kaisar Bintang mungkin terkait dengan rahasia besar. Alasan mengapa ras surgawi mencoba membunuhku adalah karena aku mengendalikan Saint Treasure, Saint Star Moon Orb. Ketika aku gagal naik, Saint Star Moon Orb juga diambil oleh mereka. Kaisar Bintang melanjutkan. Senior, meskipun Saint Treasure adalah yang terbaik di benua roh pertarungan, seharusnya ada banyak harta di domain King Yun yang melampaui Saint Treasure, kan? Ye Chen Feng memiliki otak pemakan dewa, jadi dia tahu bahwa harta suci tidak terlalu berharga di wilayah surga. Itu benar. Mutiara suci bulan bintang bukanlah harta berharga di wilayah King Yun, tapi aku mendapatkannya di pinggiran Beyond Sky Benua Tengah. Beyond Sky tampaknya terkait dengan warisan sosok yang kuat di wilayah King Yun. Sosok kuat dari klan langit mengambil mutiara suci bulan bintang karena dia ingin menyimpulkan misteri sosok kuat yang meninggal itu. Kaisar Bintang tidak menyembunyikan apapun. Seperti yang diharapkan, Star Moon Saint Orb ini terkait dengan rahasia lain. Setelah mengkonfirmasi tebakan di dalam hatinya, Ye Chen Feng mengembangkan minat pada Sky Beyond Heaven ini. Junior, jika kamu bisa menembus ke level 6 Combat Beast Emperor Realm di masa depan, kamu bisa pergi ke Beyond Avalon di benua tengah untuk mencoba keberuntunganmu. Mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki Beyond Avalon. Namun, ketika Anda mencapai benua tengah, Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang dari tiga kerajaan ilahi. Jangan percaya mereka begitu mudah. Kaisar Bintang memandang Ye Chen Feng, yang tenggelam dalam pikirannya, dan memperingatkannya dengan serius. Mengapa? Ye Chen Feng bingung. Karena tiga kerajaan ilahi bukan dari ras manusia. Darah yang mengalir di tubuh mereka adalah darah dari ras lain. Star Emperor memberitahu Ye Chen Feng rahasia besar lainnya. Senior, aku tahu bahwa oktav kerajaan ilahi diwarisi dari ras iblis, dan kerajaan kirin diwarisi dari ras iblis. Lalu dari ras mana kerajaan ilahi Jiutian diwarisi? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa tiga kerajaan ilahi terkuat di benua roh pertarungan bukan dari ras manusia. Kerajaan ilahi Jiutian diwarisi dari ras surgawi. Kaisar Bintang berkata perlahan, kematianku juga terkait dengan kerajaan ilahi Jiutian. Perlombaan surgawi dari alam King Yun mengincarku karena mereka memberitahuku. Ras surgawi, ras iblis, dan ras iblis. Aku tidak menyangka benua roh pertarungan dikendalikan oleh ras lain. Kata Ye Chen Feng sambil menghela nafas. Benua roh pertarungan menyembunyikan banyak rahasia yang mengejutkan. Ini juga alasan mengapa tiga ras menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menghancurkan warisan ras manusia dan mendirikan tiga kekuatan besar di benua roh pertarungan. Senior, jika ras alam King Yun tahu bahwa benua roh pertarungan menyembunyikan banyak rahasia yang mengejutkan, mengapa mereka tidak mengirim seseorang ke alam bawah untuk mengambil rong? Ye Chen Feng terus bertanya. Saya mendengar bahwa tidak mudah bagi seseorang dari alam King Yun untuk turun ke alam bawah. Semakin kuat mereka, semakin sulit untuk turun ke alam bawah. Ada banyak bahaya di alam bawah. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin dimusnahkan. Selain itu, benua roh pertarungan memiliki wali. Orang-orang biasa dari alam King Yun mungkin akan ditekan atau dibunuh olehnya ketika mereka turun ke alam bawah. Oleh karena itu, ketiga ras menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membangun warisan mereka di benua roh pertarungan. Kaisar Bintang menjelaskan. Aku tidak tahu bahwa benua roh pertarungan menyembunyikan begitu banyak rahasia. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya merasa bahwa benua roh pertarungan tidak sederhana. Benua roh pertarungan yang saya tahu hanyalah puncak gunung es. Ngomong-ngomong, senior, karena benua roh pertarungan memiliki wali, mengapa dia tidak menghancurkan warisan tiga ras dan mendirikan warisan ras manusia. Ye Chen Feng bertanya. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihat wali dari benua roh pertarungan. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan aku tidak tahu apakah dia adalah penguasa ras manusia. Baiklah, junior, jangan terlalu memikirkan rahasia benua pertarungan jiwa. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin. Hanya ketika kamu cukup kuat kamu bisa mempelajari rahasia itu. Kalau tidak, itu hanya akan mempercepat kematianmu, kata Star Emperor. Ya saya mengerti. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Junior, sekarang kamu telah lulus ujianku. Kamu memenuhi syarat untuk mewarisi warisanku. Token bintang ini untukmu. Setelah kamu menyempurnakan token bintang ini, kamu dapat menggunakannya untuk memanggil enam kunci untuk membuka makam kekaisaran. Kemudian, Anda dapat mewarisi warisan tubuh asli saya dan harta yang telah saya kumpulkan. Kaisar bintang membuka mulutnya dan meludahkan token bintang heksagonal, memberikannya kepada Ye Chen Feng. Terima kasih, senior. Melihat token bintang heksagonal yang diberikan kaisar bintang kepadanya, Ye Chen Feng terkejut. Dengan token bintang ini, dia akan dapat menghancurkan konspirasi True Demon Clan dan Star All Heaven City dan mendapatkan warisan Star Emperor. Kaisar bintang adalah orang paling kuat di benua Singluo selama ratusan tahun. Warisannya pasti akan membuat kerajaan ilahi kelas sembilan cemburu. Harta karun di dalamnya tidak terbayangkan. Momo ngomong, senior, bisakah kamu meninggalkan tembok langit Singluo? Memikirkan betapa kuatnya dopelganger kaisar bintang, dia tahu bahwa itu akan sangat membantunya jika dia bisa pergi. Tidak, aku sudah bergabung dengan sembilan lapisan tembok langit Singluo. Tidak ada perbedaan di antara kita. Jika saya meninggalkan tembok langit, saya akan langsung berubah menjadi abu dan tidak ada lagi. Kaisar bintang menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, junior, kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Pergi ke tembok langit Sembilan Puluh Zhang dan tinggalkan namamu di sana. Setelah itu, aku akan mengirimmu pergi. Jangan ulangi kesalahanku di masa depan dan kamu bisa naik ke alam abadi. Star Emperor menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan khawatir, senior, aku akan membalaskan dendamu. Saat aku naik ke alam abadi suatu hari nanti, aku akan membantumu membunuh musuhmu dan mengambil kembali Star Moon Pearl. Ye Chen Feng berjanji, Bagus, bagus, aku benar tentangmu. Mendengar janji Ye Chen Feng, Star Emperor menunjukkan senyum puas. Setelah selesai berbicara, Ye Chen Feng perlahan berjalan ke titik tertinggi tembok langit berbintang. Pola Dao Pedang yang tajam keluar dari ujung jarinya saat dia menekannya ke dinding yang sangat keras. Kemudian, dengan gerakan mengalir, dia mengukir dua kata, Dewa Pedang. 833 Surga, nama baru benar-benar muncul di tembok surgawi 90 Zhang. Orang itu benar-benar lulus semua ujian. Sejak kapan benua Singluo kita memiliki bakat yang mengejutkan? Dari kekuatan mana dia berasal? Dewa Pedang, menggunakan dewa sebagai gelar, orang itu sebenarnya sangat sombong, ingin melampaui kaisar bintang. Melihat Ye Chen Feng mengukir gelar di tembok surgawi 90 Zhang, orang-orang di bawah tembok surgawi Singluo menjadi gempar. Banyak pasang mata sedang melihat tembok surgawi Singluo secara bersamaan, ingin melihat sikap anggun Ye Chen Feng. Banyak orang juga tidak puas dengan gelar yang diukirnya. Orang yang tidak terkait, segera pergi. Kamu tidak diizinkan tinggal di sini. Menerima perintah dari Sabing Yun yang membeku, beberapa ahli dari Singluo Celestial Wol muncul di udara dan memberi perintah. Kenapa? Kenapa kita pergi sekarang? Aku ingin melihat keagungan Dewa Pedang. Banyak ahli memprotes keras. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu tidak pergi, tinggalkan hidupmu. Seorang lelaki tua mengenakan setelan seni bela diri hitam, rambut putihnya berkibar tertiup angin. Wajahnya penuh kerutan, tapi dia penuh energi. Matanya dipenuhi dengan kilatan yang tidak menyenangkan saat dia mengancam. Merasakan niat membunuh tanpa batas yang dipancarkan oleh para ahli dari Tembok Langit Singluo dan melihat rune pembatas yang melayang di udara, banyak orang menjadi takut dan meninggalkan Tembok Langit Singluo dengan penyesalan, kembali ke Tembok Langit Singluo. Dalam waktu kurang dari 5 detik, di bawah ancaman kematian para ahli dari Tembok Langit Singluo, hampir semua penonton di bawah Tembok Langit Singluo telah pergi. Hanya Lingyu dan tiga ahli lainnya yang percaya diri dengan kekuatan mereka dan ingin berteman dengan Ye Chen Feng yang tersisa. Apa? Kamu ingin menyakiti Saudara Cheng Feng? Lingyu, yang sudah pulih dari lukanya, berdiri dari tanah dan menatap lelaki tua berambut putih dan yang lainnya dengan dingin. Gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk berperilaku dan tidak menantang kekuatan Tembok Surga Langit Singluo. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Pria tua berambut putih, yang merupakan kaisar binatang tempur level 3, memelototi Lingyu dan memperingatkan. Jadi bagaimana jika itu adalah sebuah tantangan? Jika Anda memprovokasi saya, saya akan membalikkan kota surga Singluo Anda. Ikan roh yang tak kenal takut memancarkan aura yang mendominasi saat berbicara tanpa mundur. Kamu mengejar kematian. Pria tua berambut putih itu tidak menyangka ikan roh begitu sombong. Sebuah cahaya kejam melintas di matanya saat dua niat daun meletus. Dia menamparkan telapak tangannya di udara, menyebabkan udara berfluktuasi dengan keras saat telapak tangannya tercetak ke arah ikan roh. Merusak. Ikan roh tidak mundur ketika cahaya telapak kehendak jalan pria tua berambut putih itu menyerang. Alih-alih mundur, ikan roh bergerak maju dengan delapan bayangan keras suci. Tinjunya, yang berisi kekuatan puluhan juta jin, menghancurkan telapak tangan yang berisi kehendak jalan. Itu dengan cepat mendekati pria tua berambut putih, yang ekspresinya sedikit berubah. Saat ikan roh mendekat, para ahli dari Singluo Heaven City yang berdiri di samping lelaki tua berambut putih itu segera melancarkan serangan ke ikan roh, ingin melukainya dengan parah dan menangkapnya hidup-hidup. Namun, kecepatan spirit fish terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kecepatannya meningkat tiga kali lipat. Dia menghindari serangan semua orang dan muncul di depan sesepuh berjubah putih. Dia melemparkan tiga pukulan ke arahnya, ingin menembus dadanya. Palem pemadam surga. Saat ikan roh menyerang dengan sekuat tenaga, lelaki tua berambut putih itu segera menyerang cahaya telapak tangan yang luar biasa yang tumpang tindih satu sama lain, mengibaskan tiga lampu kepalan yang diledakkan oleh ikan roh. Ketika dua serangan kuat bertabrakan, ikan roh menginjak delapan bayangan keras suci dan menggambar bayangan aneh di udara, muncul secara diagonal di bawah lelaki tua berambut putih itu. Pada saat berikutnya, ikan roh mencengkeram pergelangan kaki lelaki tua berambut putih itu dan meledak dengan kekuatan yang melebihi kemampuan tubuhnya. Tubuh mungilnya membuat lingkaran indah di udara, melemparkan lelaki tua berambut putih, yang benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya, ke tanah yang keras. Kaca. Kepala lelaki tua berambut putih itu membentur tanah, menyebabkan sebagian besar tanah retak. Aliran darah mengalir keluar dari dahinya. Tunggu apa lagi? Tangkap gadis kecil ini untukku. Setelah menyaksikan ikan roh melukai pria tua berambut putih itu, wajah Sabinyun menjadi gelap. Dia sangat marah dan memerintahkan dengan keras. Selanjutnya, hampir sepuluh ahli dari Singluo Heaven City mengepung ikan roh, menggunakan semua keahlian mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Garis keturunan Golden Eye Divine Ape, nyalakan. Meski terkepung, wajah mungil Spirit Fish tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Tanpa ragu, dia menyulut kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi kera ilahi yang menakutkan. Dia kemudian bertarung sengit dengan para ahli yang mengepung kota surga Singluo. Binatang ilahi, gadis kecil ini memiliki garis keturunan binatang suci yang mengalir di tubuhnya. Melihat Spirit Fish berubah menjadi Golden Eye Divine Ape, Sabinyun yang dingin tergerak untuk pertama kalinya. Saat dia terus mengerahkan para ahli untuk mengepung ikan roh, cahaya putih yang menyelaukan tiba-tiba keluar dari tembok surga Singluo. Ye Chen Feng, yang telah lulus semua ujian dan meninggalkan namanya di tembok surga, telah muncul. Menunggu kematian. Melihat ikan roh dikepung, wajah Ye Chen Feng langsung menjadi gelap. Niat membunuh yang kuat meletus dari tubuhnya saat dia hendak membunuh musuh. Aktifkan pembatasan. Melihat wajah Ye Chen Feng yang sangat biasa, Sabinyun sedikit mengernyit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah mengubah penampilannya. Segera, dia mengaktifkan batasan dan membatasi seluruh ruang. Berhenti. Kalian semua, kembali. Teriak Sabinyun, menghentikan para ahli yang mengepung ikan roh dan memanggil mereka ke sisinya. Apa artinya ini? Ku rasa aku tidak menyinggungmu. Ye Chen Feng bertanya dengan dingin sambil menatap Sabinyun dengan tatapan tajam. Dia samar-samar menebak identitasnya. Tuan, tolong jangan marah. Kami tidak punya niat buruk sekarang. Sabinyun, yang memancarkan persona unik, seperti musim dingin yang dingin dan sombong. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tenang dan berkata perlahan. Huff. Tidak ada niat buruk. Ye Chen Feng mendengus dan berkata, jika Anda tidak memiliki niat buruk, mengapa Anda membatasi ruang? Aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Sabinyun berkata tanpa emosi. Tidak tertarik. Ye Chen Feng dengan dingin menolak. Sebelum saya menjadi marah, saya menyarankan Anda semua untuk membubarkan larangan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Di dunia luar, Ye Chen Feng tidak terkekang oleh tembok langit Singluo dan bisa menggunakan kartu trufnya sesuka hati. Terlebih lagi, dengan primal Chaos Divine Wood dan Nine Dragon jadi anulus, dia yakin bisa menyapu bersih kelompok Sabinyun. Saya menyarankan Anda untuk mendengarkan kesepakatan saya. Mungkin Anda akan tertarik. Sabinyun tidak tergerak dan perlahan berkata. Kalian semua menginginkan rahasia yang kupelajari dari tembok sembilan lapisan langit di Singluo, kan? Ye Chen Feng terlalu malas untuk membuang waktu dengan kelompok Sabinyun dan langsung bertanya. Ya, saya memang sangat tertarik dengan rahasia yang Anda pelajari. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia membaginya dengan saya. Jika Anda bersedia, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda beberapa keuntungan. Sabinyun, yang sedingin es, mengangguk. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berbicara dengan nada atasan. Baiklah, jika kamu bersedia tinggal bersamaku selama beberapa malam dan melayaniku, mungkin aku akan senang dan berbagi rahasia denganmu. Ye Chen Feng membenci nada angkuh Sabinyun. Ketika dia melihat wajahnya yang dingin dan cantik, sosoknya yang menggerahkan, dan sosoknya yang memikat, dia mengungkapkan senyuman mengejek dan dengan sengaja mengejeknya. Kamu mengejar kematian. Sebagai penguasa kota Singluo Sky City dan wanita dengan otoritas terbesar di seluruh benua Singluo, Sabinyun tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Ekspresinya menjadi sangat gelap saat niat membunuh yang kuat meletus dari dadanya seperti gunung berapi. Sudah marah, Ye Chen Feng tersenyum dan bercanda berkata, sebenarnya, saya merasa Anda harus merasa terhormat. Lagi pula, Anda bukan kecantikan tertinggi. Anda harus senang menerima bantuan saya. Aku bersumpah akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Setelah mengatakan itu, Sabinyun yang marah mengeluarkan sepasang dao artefak rusing Thunder Dual Swords kelas rendah. Dengan kilatan di udara, itu seperti sambaran petir saat menyerang Ye Chen Feng. 834. Tablet Penekan Jiwa Sabinyun menyerang dengan Thunder Dual Swords miliknya. Ye Chen Feng mengaktifkan energi di lima meridiannya dan melepaskan kekuatan lebih dari 20 juta jin. Dia meledakan tablet Penekan Jiwa dengan tangannya yang besar. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan serangan Sabinyun dan memukul mundur dao artefak rusing Thunder Dual Swords tingkat rendah yang tak terbandingkan tajamnya. Serangan yang sangat kuat. Merasakan kekuatan rebound dari Thunder Dual Swords, Sabinyun mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh ketangguhan dan kekuatan tinju Ye Chen Feng. Seni Pedang Tai. Sementara Sabinyun masih sok, Ye Chen Feng menginjak kekosongan dan berputar. 50 pola dao berbasis pedang ditembakkan dan membentuk hujan pedang tanpa batas, menyerang Sabinyun. Melihat Sabinyun tersapu oleh teknik pedang tai yang sangat tajam, energi besar dan tak terbatas menyebar dari tubuh Sabinyun. Itu seperti layar surgawi, menghalangi hujan pedang tai Ye Chen Feng. Merusak. Sabinyun meludahkan satu kata. Energi tak terbatas langsung menghancurkan 50 pola dao berbasis pedang dan bergegas menuju Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Hem, energi macam apa ini? Merasakan energi destruktif dari tubuh Sabinyun, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia dengan cepat menyelangkan tangan di depannya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Tapi saat ini, ikan spiritual muncul di sampingnya dan melepaskan kekuatan penuh 60 juta jin. Itu meninju ke arah Sabinyun. Energi menakutkan dari tubuhnya menghancurkan serangan itu. Kekuatanmu tidak buruk, tapi tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Mata Sabinyun berkilat dengan keganasan. Dia terus bergabung dengan energi kuat yang muncul entah dari mana, meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, kekuatan Sabinyun mencapai puncak kaisar binatang tempur kelas 5. Dia merupakan ancaman besar bagi Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Saat berikutnya, sesosok hitam keluar dari tubuh Sabinyun. Itu membawa niat membunuh tanpa batas dan meluncurkan serangan destruktif terhadap Ye Chen Feng dan ikan spiritual. Mungkinkah ini, salah satu harta karun dao kota surgawi Singluo, Doppelganger Singluo. Ketika Ye Chen Feng menghadapi serangan sosok hitam itu secara langsung, dia menemukan bahwa bahkan serangan biasa dari sosok hitam itu memiliki kekuatan harta karun dao. Dia langsung menebak bahwa sosok hitam ini pasti salah satu harta starry Sky City, star luo Doppelganger. Dan kekuatan misterius yang telah digabungkan oleh Sabinyun kemungkinan besar adalah kekuatan dari Singluo Sky City itu sendiri. Dengan meminjam kekuatan Singluo Sky City, Sabinyun dapat meningkatkan kultifasinya di seluruh dunia. Swat Puppet, Space Swallowware, keluar. Meskipun Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk membunuh Sabinyun dan melukai Doppelganger Singluo dengan parah, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengungkapkan kartu trufnya. Dia memanggil Swat Puppet dan Space Swallowware dan memerintahkan Swat Puppet untuk melindungi Space Swallowware dan pergi. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh orang itu dan binatang buas itu. Melihat kemunculan tiba-tiba boneka pedang dan penelan luar angkasa, Sabinyun memerintahkan dengan keras. Setelah menerima perintah Sabinyun, sejumlah besar elit Singluo Sky City segera menyerang. Mereka melepaskan serangan yang menghancurkan bumi dalam upaya untuk menghancurkan wayang pedang dan membunuh penelan luar angkasa. Meskipun serangan yang diluncurkan oleh puluhan elit Singluo Sky City mengerikan, mereka tidak dapat mengguncang tubuh boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan. Swat Puppet melindungi Space Swallowware dengan sekuat tenaga saat menahan serangan elit Singluo Sky City. Di bawah melahap Space Swallowware, sebuah celah muncul di Space Swallowware. Melihat ini, Sabinyun, yang menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga, menyipitkan matanya dan terlihat lebih murung. Gunting Iblis Hitam Ye Chen Feng tidak menggunakan Dao Intennya secara sembarangan. Dia memanggil harta karun sudo Dao, Gunting Setan Hitam, dan mengendalikannya untuk memotong di Sabinyun. Yong Ye Gunting Iblis Hitam merobek Space Swallowware. Dua pedang Sabinyun menari, dan dua lampu pedang hitam pekat menebas gunting setan hitam. Saat cahaya pedang Yong Ye menebas, ruang menjadi gelap karena semua cahaya ditelan oleh cahaya pedang Yong Ye. Bang, bang. Gunting setan hitam yang tangguh dikirim terbang oleh cahaya pedang Yong Ye Sabinyun. Kemudian, Sabinyun, yang telah menyatu dengan kekuatan Singluo Sky City, melancarkan serangkaian serangan ke arah Ye Chen Feng. Kilat petir. Bayangan pedang yang tebal menyerang, dan Ye Chen Feng menggunakan Thunderbolt Flash untuk menghindar dengan kecepatan penuh. Sambil menghindar, dia terus-menerus memancarkan sinar telapak tangan yang menakutkan untuk mengguncang Sabinyun. Tuan, Space Swallowware terbuka. Ayo pergi. Saat Ye Chen Feng berselisih dengan Sabinyun dengan kecepatannya, Space Swallowware menggigit Space Swallowware dan mengirim pesan ke Ye Chen Feng. Ayo pergi. Dengan Space Swallowware rusak, Ye Chen Feng tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dengan pikiran, dia menyimpan ikan spiritual yang bertarung dengan klon Singluo ke dalam cermin semesta. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan Thunderbolt Flash untuk memotong langit seperti sambaran petir yang berkelok-kelok dan terbang menuju celah di Space Swallowware's Space Swallowware. Kemana kamu pergi? Melihat ikan spiritual menghilang ke udara tipis, Alissa Bingyun berkedut. Dia dengan cepat memanggil kembali tiruan Singluo dan mengejar Ye Chen Feng dengan kecepatan penuh. Mati untukku. Mengandalkan kecepatannya untuk mendekati Ye Chen Feng, Sabingyun menuangkan sejumlah besar kekuatan jiwa dan kekuatan kota langit Singluo ke klon Singluo. Dia merangsang kekuatan tiruan Singluo dan membuangnya dengan sekuat tenaga. Dengan energi yang cukup, kekuatan klon Singluo tidak terbatas. Itu seperti mesin pembunuh dalam bentuk manusia saat menyerang Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng dibombardir oleh klon Singluo, boneka pedang tiba-tiba memblokir punggung Ye Chen Feng. Itu menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan klon Singluo. Tubuh yang tangguh. Melihat boneka pedang tidak terluka setelah diserang oleh klon Singluo, Sabingyun bahkan lebih terkejut. Dia tidak menyangka tubuh boneka pedang lebih kuat dari tiruan Singluo. Ayo pergi. Ye Chen Feng menyimpan space swallower dan swat pupet ke dalam universe mirror dan terbang keluar dari space swallower space swallower space swallower. Di mana Anda pikir Melihat bahwa Ye Chen Feng dengan mudah menembus jebakannya, mata Sabingyun bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia mengejarnya dengan cermat. Dia tidak akan pernah membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri dengan rahasia tembok langit Singluo. Ye Chen Feng menginjak kilat petir dan menggambar kilatan petir di udara. Dia terus menghindari serangan terus menepuk rusang di atas pegunungan luas yang tampak seperti naga raksasa. Penjara berduri. Mengandalkan kecepatannya yang mengejutkan untuk menembus pancaran tinju Ye Chen Feng, Wu Dao Will dari Sabingyun menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk penjara, mengjebak Ye Chen Feng di dalamnya. Pergi ke neraka. Setelah berhasil mengjebak Ye Chen Feng, Sabingyun menusuk dengan kedua pedangnya. Dia ingin menembus tubuh Ye Chen Feng. Kamu masih jauh dari mampu membunuhku. Kekuatan otak pelahap dewa meletus dan mengunci lintasan serangan Sabingyun. Tubuh Ye Chen Feng berkilat sedikit saat dia merobek duri yang melilit tubuhnya. Dia melewati pedang petir yang sangat tajam dan mengelak di belakang Sabingyun. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengangkat bulat-bulat dan gagah Sabingyun. Tamparan Tamparan tajam bergemas saat tamparan kuat Ye Chen Feng menghancurkan pertahanan fisik Sabingyun. Itu merobek pakaiannya dan meninggalkan cetakan telapak tangan merah cerah di pantatnya yang gagah. Ah! Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Sabingyun menjerit memalukan. Sensasi kesemutan di pantatnya membuatnya gila dan membuatnya marah. Itu membuatnya ingin mencabik-cabik Ye Chen Feng. Pergi ke neraka. Sabingyun yang dipermalukan menjadi gila. Dia menyerang Ye Chen Feng dengan sekuat tenaga. Gelombang demi gelombang serangan, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, mengirim Ye Chen Feng menabrak pegunungan. Namun, ketika Ye Chen Feng jatuh ke pegunungan seperti naga, dia tiba-tiba menghilang. Di mana dia? Kenapa dia menghilang? Merasakan bahwa aura Ye Chen Feng telah menghilang, Sabingyun yang marah segera melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menempuh jarak beberapa puluh mil. Namun, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng benar-benar menghilang. Kemana dia pergi? Mungkinkah dia memiliki harta spasial. Mengingat adegan di mana ikan spiritual menghilang di depan matanya, Sabingyun, yang bermandikan cahaya biru, segera memanggil para ahli dari Singluo Heaven City untuk mencari setiap inci Ye Chen Feng. Namun, keberadaan alam semesta terlalu menentang surga. Tidak peduli bagaimana para ahli dari Singluo Heaven City membalikan pegunungan, mereka masih tidak dapat menemukan Ye Chen Feng. Di sisi lain, kisah Ye Chen Feng meninggalkan namanya di tembok surgawi sembilan puluh kaki dan melarikan diri dari para ahli dari kota surga Singluo menyebar seperti embusan angin dan menyebar ke seluruh kota surga Singluo. Bahkan penguasa kota tua Singluo Heaven City, satianya, yang jarang menunjukkan dirinya, disiagakan. Dia mencari Ye Chen Feng tetapi tidak berhasil. Sangat cepat, setengah tahun telah berlalu. Kota surga Singluo yang kacau berangsur-angsur mendapatkan kembali kedamaiannya. 835. Miriat Bambu Garden adalah restoran terkenal di bagian timur Singluo Heaven City. Itu terletak di kedalaman hutan bambu hijau. Bambu Garden menghasilkan jenis green bambu leaf wine yang disukai oleh para ahli Singluo Heaven City, maka miriat Bambu Garden menjadi sangat populer. Setiap hari, akan ada aliran orang yang tak ada habisnya datang ke sini untuk minum. Kaka Feng Chen, akhirnya aku menemukanmu. Seorang wanita jangkung dan ramping dengan kulit seputih salju mengenakan gaun putih ketat muncul di taman bambu. Sosoknya montok, pantatnya gagah, dan selangkangannya montok. Setiap cemberut dan senyumnya dipenuhi dengan segudang emosi. Di bawah tatapan membara dari banyak pasang mata, dia berjalan ke meja kayu kuno di dekat jendela dan menatap seorang pria yang sedang minum sendirian dan dengan lembut berkata. Pria ini tidak lain adalah Ye Chen Feng, yang telah menyamar dan menyelinap ke kota surga Singluo. Apa masalahnya? Melihat wajah cantik Sing Manu, Ye Chen Feng meletakkan cangkir anggur di tangannya dan bertanya perlahan. Wakil paviliun-paviliun bintang jatuh saya ingin bertemu dengan kakak Feng Chen untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidup saya. Apakah Anda punya waktu? Sing Manu duduk di depan Ye Chen Feng dan dengan lembut yang mengeluarkan aroma lembut. Oke, setelah aku menghabiskan sebotol anggur daun bambu hijau ini, aku akan pergi bersamamu ke paviliun bintang jatuh. Ye Chen Feng masih asing dengan Singluo Heaven City, dan dia ingin tahu lebih banyak tentang Singluo Heaven City melalui Falling Star Pavilion. Terima kasih, kakak Feng Chen. Sing Manu mengungkapkan senyum menawan yang seperti bunga mekar. Dia meletakkan dagunya di satu tangan dan menunggu dengan tenang. Beri aku 10 toples lagi anggur daun bambu hijau. Setelah meminum anggur daun bambu hijau yang disukainya, Ye Chen Feng memesan 10 toples lagi dan menyimpannya di cincin yin dan yang miliknya. Setelah membayar anggur, dia pergi bersama Sing Manu. Melihat wajah biasa Ye Chen Feng, Sing Manu bertanya dengan penuh harap, kakak Feng Chen, kamu harus menjadi salah satu orang pertama yang naik jalan surga, kan? Apakah kamu melihat jenius yang meninggalkan namanya di dinding 30 sang? Apa-apakah dia mirip? Tidak. Ketika aku mendaki jalan surga, aku tidak melihat seseorang yang istimewa di bawah kota surga Singluo. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan enteng. Ai, aku benar-benar ingin melihat kejeniusan seperti apa yang bisa lulus semua ujian di kota surga Singluo dan memiliki bakat yang sama dengan kaisar bintang senior. Sing Manu berkata dengan kagum. Kamu akan melihatnya. Ye Chen Feng tersenyum dan menatap wajah cantik Sing Manu. Benar-benar. Mata Sing Manu. Sungguh, aku berjanji. Ye Chen Feng menganggup dan berkata tanpa ragu. Saat mereka mengobrol, Ye Chen Feng mengikuti Sing Manu ke bagian timur kota. Ada sebuah bangunan yang tampak kuno dengan dua kilin batu berdiri di pintu masuk. Itu diselimuti batasan di luar halaman. Kakak Feng Chen, ini adalah cabang pavilion bintang jatuh di Singluo Heaven City. Sing Manu menunjuk ke halaman kuno dan berkata dengan suasana hati yang baik. Pembatasan yang sangat kuat. Melihat batasan yang menyelimuti pavilion bintang jatuh, Ye Chen Feng menunjukkan sedikit kekaguman. Pembatasan yang begitu kuat pasti dibuat oleh seorang master. Wakil master pavilion kami menghabiskan harga yang sangat besar dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya untuk mengatur batasan ini. Bahkan ahli tingkat kaisar biasa tidak akan dapat memecahkannya. Sing Manu menjelaskan tanpa menyembunyikan apapun dan membawa Ye Chen Feng ke cabang pavilion bintang jatuh yang dijaga ketat. Mengikuti koridor yang berkelok-kelok, Ye Chen Feng berjalan ke halaman yang terpencil dan indah. Saat mereka berbicara, mereka berjalan. Segera, mereka berdua tiba di luar aola yang megah dan megah. Wakil master pavilion, saya telah mengundang kakak Feng Chen ke sini. Berjalan ke aola, di mana ada banyak senjata yang tergantung di dinding, Sing Manu membungkuk sedikit dan menyapa seorang wanita muda cantik dengan kulit putih dan pesona menawan. Dia mengenakan jubah ungu dengan pola phoenix. Wakil master pavilion, halo. Ye Chen Feng tidak menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab atas pavilion bintang jatuh di Singluo Heaven City adalah seorang wanita. Dia terkejut. Feng Chen, terima kasih telah menyelamatkan Yuan Feng dan dua lainnya. Melihat Ye Chen Feng, yang tinggi dan lurus tetapi memiliki wajah biasa, wakil master pavilion, pavilion bintang jatuh, Sing Kru, berkata dengan lembut dengan senyum menawan. Meskipun aura Ye Chen Feng tidak kuat, Sing Kru merasakan bahaya yang tak dapat dijelaskan ketika dia memandangnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang menatap binatang buas. Ini hanya masalah kecil. Wakil master pavilion, kamu tidak harus mengingatnya, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia tidak sombong atau rendah hati. Tidak, ini bantuan yang luar biasa. Kita harus membalasnya. Sing Kru menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Feng Chen, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Selama kami memilikinya, kami pasti akan memuaskanmu. Hmm, wakil master pavilion, saya baru saja tiba di kota surga Singluo dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika Anda punya waktu, dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang kota surga Singluo? Kata Ye Chen Feng. Sesederhana itu, Sing Kru bertanya dengan heran. Ini sangat penting bagiku, kata Ye Chen Feng sambil mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu lebih banyak tentang Singluo Heaven City. Duduk. Sing Kru memberi isyarat agar Ye Chen Feng duduk dan meminta seseorang menuangkan secangkir teh hijau untuknya. Dia berkata, hal yang paling menarik di Singluo Heaven City tidak diragukan lagi adalah wilayah tiga petir. Ada banyak sumber daya kultivasi di wilayah petir yang membuat dunia luar cemburu, seperti pavilion guntur, pavilion angin, dan sebagainya. Wilayah Triple Lightning dibagi menjadi wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Setiap wilayah petir memiliki master wilayah, dan keempat wilayah petir tidak terhubung satu sama lain. Di atas wilayah tiga petir adalah wilayah bintang ilusi. Jalan kesengsaraan petir, pavilion surgawi guntur dao, dan sembilan tingkat tangga surga semuanya ada di wilayah bintang. Hampir semua jenius top di kota surga Singluo ingin memasuki wilayah bintang untuk dibudidayakan. Wakil master pavilion, apa syarat untuk memasuki wilayah bintang? Ye Chen Feng mengambil risiko untuk datang ke Singluo Heaven City untuk berlatih karena jalur kesengsaraan petir dan sembilan tingkat tangga surga. Poin, selama poinmu cukup, kamu bisa memasuki wilayah bintang. Singkru berkata, namun, tidak mudah untuk mendapatkan poin di kota surga Singluo. Setiap kali Anda memasuki wilayah petir, Anda perlu menghabiskan poin. Dapat dikatakan bahwa di kota surga Singluo, poin lebih berguna daripada top kristal jiwa kelas. Dengan poin, Anda dapat menukarnya dengan harta apapun yang Anda inginkan. Wakil master pavilion, berapa banyak poin yang saya perlukan untuk memasuki wilayah tiga petir? Ye Chen Feng bertanya. Memasuki wilayah petir pertama membutuhkan seratus ribu poin. Memasuki wilayah petir kedua membutuhkan satu juta poin. Memasuki wilayah petir ketiga membutuhkan sepuluh juta poin. Memasuki wilayah bintang membutuhkan lima puluh juta poin. Singkru perlahan berkata, Wakil master pavilion, apa metode untuk mendapatkan poin? Ye Chen Feng terus bertanya. Arena bela diri, perjudian, menerima misi, menjual kristal jiwa, harta karun, del. Anda bisa mendapatkan poin. Namun, Singluo Heaven City dengan sengaja menaikkan nilai poin, menyebabkan kristal jiwa dan harta karun sangat terdepresiasi. Di dunia luar, sangat berharga harta karun surgawi dan artefak surgawi kelas atas hanya dapat ditukar dengan 500 ribu poin, kata Singkru. Nilai tukar poin sangat tinggi. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya tidak mungkin memasuki wilayah bintang dalam waktu singkat. Wakil Master Pavilion, saya memiliki lima artefak surgawi kelas atas, satu artefak sudodao, dan tiga pil surgawi kelas atas. Saya ingin tahu apakah Wakil Master Pavilion dapat membantu saya menjualnya dan menukarnya dengan poin. Setelah masalah selesai, saya akan memberikan komisi 5% kepada Wakil Master Pavilion. Ye Chen Feng terlalu asing dengan Singluo Heaven City. Dia ingin menggunakan saluran yang dibangun pavilion bintang jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menjual harta karun dan menukarnya dengan poin. Feng Chen, apakah kamu benar-benar akan menjual harta ini? Ketika Singkru dan yang lainnya melihat harta yang diambil Ye Chen Feng, mata mereka melebar saat mereka bertanya dengan kaget. Ini terutama berlaku untuk alat sudodao. Dia bahkan lebih menyukainya. Ya, bolehkah saya tahu berapa banyak poin yang bisa ditukar dengan harta ini? Ye Chen Feng menganggup dan bertanya. Umumnya, Heaven Artifak Tingkat Atas dapat ditukar dengan 500 ribu poin. Heaven Pil tingkat atas sedikit kurang berharga, dan seseorang dapat ditukar dengan sekitar 200 ribu poin. Sedangkan untuk Artifak Sudodao, nilainya sangat tinggi, dan itu bisa ditukar dengan 3 juta poin. Semua hartamu bisa ditukar dengan sekitar 6 juta poin. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu 6 juta 500 ribu poin. Bagaimana kalau kamu menjual harta ini ke pavilion bintang jatuh? Semakin Singkru melihat harta yang akan dijual Ye Chen Feng, semakin dia menyukainya. Dia sangat tertarik pada mereka. Dia mengertakkan gigi dan bersiap untuk membelinya sendiri untuk memperkuat pavilion bintang jatuh. Oke, kesepakatan. Ye Chen Feng setuju bahkan tanpa berpikir. Kemudian, dia menukar 6 juta 500 ribu poin dari Singkru. 836. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Bintang-bintang memenuhi langit malam. Cahaya bintang yang terang dan cahaya bulan yang terang terpantul satu sama lain, menutupi kota langit Singluo dengan lapisan perak, suci dan mulia. Di tengah malam, Ye Chen Feng dengan bijaksana menolak undangan untuk bergabung dengan pavilion bintang jatuh. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Sing Manyu dan yang lainnya, dia langsung menuju ke First Standard Dominion di area inti kota timur. Setelah membayar 100 ribu poin, Ye Chen Feng memasuki First Standard Dominion. Dia menemukan bahwa tempat ini sama dengan dunia luar. Itu memiliki siang dan malam, bulan dan bintang, seperti dunia kecil mistis. Sudah larut, mengapa rumah harta karun ini masih semarak? Alasan Ye Chen Feng datang ke First Standard Dominion pada malam hari adalah karena dia ingin memanfaatkan malam ketika ada lebih sedikit orang di sekitar untuk melihat rumah harta karun First Standard Dominion dan menukar beberapa barang berguna. Tetapi ketika dia tiba di rumah harta karun, dia menemukan bahwa itu masih sangat bising. Banyak seniman bela diri yang kuat sedang memegang buku bergambar yang indah, membolak baliknya saat mereka memilih harta yang cocok untuk diri mereka sendiri. Ye Chen Feng menyapu pandangannya ke rumah harta karun yang mewah, lalu berjalan ke daerah terpencil dan mengambil sebuah buku bergambar yang sangat indah. Buah kekuatan spiritual, inti monster binatang surgawi kelas 8. Setelah membolak balik buklet, Ye Chen Feng menemukan dua objek spiritual yang dia minati. Buah energi spiritual dan inti iblis binatang surgawi tahap ke-8 adalah bahan utama untuk menyempurnakan pil tempering tubuh roh sejati. Adapun pil pendingin tubuh roh sejati, Ye Chen Feng telah memperoleh resep pil lain dari fragment jiwa otak pemakan dewa. Meskipun kualitasnya jauh lebih rendah daripada pil dao kaisar ekstrim, jika Ye Chen Feng dapat memperbaikinya, dengan bantuan hasil obat pil pendingin tubuh roh sejati, dia dapat sepenuhnya menyempurnakan bet roh di acu poin Yong Kuan menjadi bet roh sejati. Sangat meningkatkan inti monster binatang surgawi kelas 8 ini. Ye Chen Feng berjalan di depan seorang wanita yang mengenakan Chong Sam akar teratai hijau. Dia memiliki senyum manis di wajahnya saat dia menunjuk ke buah kekuatan spiritual dan inti monster binatang surgawi kelas 8. Buah kekuatan spiritual ini berharga 500 ribu poin, dan inti monster binatang surgawi kelas 8 berharga 1 juta poin. Wanita Chong Sam itu tersenyum pada Ye Chen Feng, dengan sangat terampil melaporkan harganya. Baiklah, aku akan berubah. Meskipun harga tukar buah roh energi dan inti binatang kelas 8 binatang surgawi berada di luar imajinasi Ye Chen Feng, untuk menyempurnakan pil pendingin tubuh roh sejati, dia masih memutuskan untuk menukarnya, membayar 1,5 juta poin. Kemewahan Ye Chen Feng juga menarik perhatian banyak orang. Cara kedua pria berbaju hitam memandangnya sangat berubah. Setelah menukar harta karun, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di pavilion harta karun. Dia berbalik dan pergi. Menginjak malam, dia menemukan penginapan kuno dan menghabiskan seribu poin untuk menyewa kamar yang tenang untuk beristirahat. Dong dong dong. Ye Chen Feng baru saja menjernihkan pikirannya dari pikiran yang mengganggu dan menelan pil jiwa peringkat surga untuk berkultivasi ketika ketukan ringan di pintu masuk ke telinga Ye Chen Feng, membangunkannya dari kultivasinya. Ketika Ye Chen Feng yang cemberut membuka pintu, dia melihat seorang wanita berpakaian hitam ketat dengan riasan tipis berdiri di luar pintu. Tubuhnya memancarkan aroma yang kuat. Karena gaun hitamnya memiliki garis leher yang rendah, puncaknya yang mega berdampak secara visual, dan belahan dada putihnya seperti racun yang mematikan, memancarkan daya tarik yang tak ada habisnya. Kamu menemukan orang yang salah. Meskipun wanita berpakaian hitam itu sangat memikat, hati Ye Chen Feng tidak menggerakkan satu riak pun saat dia berbicara dengan dingin. Tuan muda, malam ini panjang. Apakah Anda tidak akan mengundang saya masuk? Mungkin akan ada kejutan. Bibir wanita berbaju hitam itu sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan lekukan menawan saat dia berbicara dengan genit. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu Ye Chen Feng berbicara dan langsung masuk ke kamar. Sesampainya di samping tempat tidur, dia dengan apik melirik Ye Chen Feng. Tiba-tiba, dia meraih ke belakang punggungnya dan melepaskan ikat pinggang gaunnya. Pada saat berikutnya, gaun hitam panjang meluncur ke bawah tubuhnya yang menggerahkan dan jatuh ke pergelangan kakinya, memperlihatkan kulitnya yang seputih salju, ikat perut yang terangkat tinggi, pinggangnya yang ramping, dan kakinya yang lurus dan ramping. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat wanita menggoda itu melepas pakaiannya tanpa sepatah katapun, kerutan Ye Chen Feng semakin dalam saat dia bertanya dengan dingin. Tuan muda, malam ini sepi. Tidakkah kamu ingin melakukan sesuatu denganku? Wanita menggoda itu melirik Ye Chen Feng dengan genit dan mengambil inisiatif untuk merayunya. Permainan musang. Sementara wanita penggoda itu merayunya, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan dua raja binatang penentang peringkat tiga diam-diam mendekat. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia menebak niat mereka. Tuan muda, tunggu apa lagi? Apakah aku tidak cukup cantik untuk membuat jantungmu berdebar? Wanita penggoda itu sangat percaya diri dengan penampilan dan pesonannya. Dia terus-menerus membuat pose menggoda untuk menggerakkan hati Ye Chen Feng. Oke, berhenti berakting. Biarkan kedua rekanmu masuk. Wanita penggoda memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong, tetapi dibandingkan dengan Yueni Chang, Sui Han Yan, dan Bai Zi King, penampilannya masih kurang. Ye Chen Feng duduk di meja bundar dan perlahan berbicara sambil menatap wanita yang menggoda itu. Saat Ye Chen Feng selesai berbicara, ekspresi wanita menggoda itu segera berubah. Dua raja binatang penentang peringkat tiga yang bersembunyi di luar juga bergegas masuk saat ini. Kedua pria yang bersekongkol melawan Ye Chen Feng ini adalah pria berpakaian hitam yang telah melihat pemborosan Ye Chen Feng sebelumnya di pavilion harta karun dan ingin memerasnya. Brat, kamu cukup berani. Kamu benar-benar berani melepas pakaian kakakku dan melakukan sesuatu padanya. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melanggar peraturan Singluo Sky City? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan melaporkan kamu dan membiarkan penegak hukum menghukumu? Namun, jika Anda bersedia memberi kami satu juta poin sebagai kompensasi, maka kami akan melupakan masalah hari ini. Pria dengan bekas luka kelabang di sudut matanya mengungkapkan ekspresi ganas. Dia sengaja menggunakan aturan Singluo Sky City untuk memeras Ye Chen Feng. Dia telah menggunakan metode pemerasan ini lebih dari sekali. Di bawah pencegahan Singluo Sky City, itu efektif berkali-kali, memberi mereka manfaat besar. Hei, bukankah kalian hanya mencoba memerasku untuk beberapa poin? Apakah perlu bersikap munafik dan mengalami begitu banyak masalah? Ye Chen Feng menatap pria berbaju hitam yang tenggelam dalam tindakannya dan menunjukkan senyum mengejek. Berat, aku menyarankanmu untuk patuh. Jika tidak, jika para penegak disiagakan, aku akan membuatmu menderita. Pria berbaju hitam melihat bahwa Ye Chen Feng tidak memiliki jejak ketakutan di wajahnya dan langsung menjadi marah. Dia memperingatkan dengan keras. Apakah kamu selesai berbicara? Ye Chen Feng menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, mengatupkan bibirnya, dan menyesap sedikit. Setelah berbicara, tangan Ye Chen Feng bergerak seperti air yang mengalir. Dengan bantuan niat dao yang kuat, ribuan rune yang tumpang tindi terbentuk dan menyegel seluruh ruangan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat metode Ye Chen Feng menyegel ruangan hanya dengan lambayan tangannya, ekspresi pria berpakaian hitam dan pria berpakaian hitam yang mencium bau bahaya berubah drastis. Adapun wanita penggoda, dia sangat ketakutan hingga dia gemetar, wajahnya pucat. Aku akan mengirimmu ke neraka. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum muram. Pola dao pedang yang sangat tajam keluar dari jari-jarinya dan menembus kepala ketiga pria itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Off, off, off. Tiga bunga merah darah berceceran di udara. Kepala ketiga pria itu ditembus oleh pola dao pedang Ye Chen Feng. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan mati. Setelah membunuh ketiga pria itu dalam hitungan detik, Ye Chen Feng melepaskan Deat Flame Heavenly Fire dan membakar mayat ketiga pria itu menjadi abu. Dia mengambil barang-barang mereka. 2,1 juta poin. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia sangat puas dengan hasil panennya malam ini. Dia membersihkan semua pikiran yang mengganggu dan terus mengatur nafas dan berkultivasi. Dia akan menuju ke pavilion guntur saat fajar. 837. Pagi-pagi sekali, matahari merah menaburkan emas dan batu giyok menyembur keluar dari awan. Setelah berkultivasi hampir sepanjang malam, Ye Chen Feng menyesuaikan kondisi mentalnya ke puncaknya. Meninggalkan penginapan, dia menghabiskan 1 juta poin dan langsung pergi ke lapisan kedua wilayah guntur. Aura Atribut Guntur Yang Kaya Setelah memasuki domain petir kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia dapat menyerap partikel atribut petir dalam spirit ki ke dalam tubuhnya saat dia menarik dan menghembuskan nafas. Mereka yang tidak cukup kuat akan terluka oleh partikel atribut petir yang ganas dalam sekejap. Namun, Ye Chen Feng menikmati menyerap partikel atribut guntur di tubuhnya. Di bawah baptisan partikel atribut guntur ini, sel-sel di tubuhnya menjadi semakin kuat. Ye Chen Feng mengoperasikan soul devouring art, menyerap partikel atribut guntur dalam energi spiritual ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju clear sky pavilion. Pavilion itu terbuat dari ubin emas dan memantulkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Ada begitu banyak orang, dan tidak ada kekurangan jenius. Berjalan ke pavilion harta karun, Ye Chen Feng melihat bahwa lantai pertama pavilion harta karun sangat ramai. Hampir 100 orang memilih harta mereka sendiri. Di antara 100 orang ini, ada banyak murid jenius muda. Di antara mereka, bahkan ada dua yang memiliki kekuatan raja binatang tingkat 5. Ye Chen Feng tidak tinggal di lantai pertama pavilion harta karun yang berisik. Mengikuti tangga kayu kuno yang berputar, dia berjalan menuju lantai tertinggi pavilion harta karun, lantai 5. Berjalan ke lantai 5 pavilion harta karun, Ye Chen Feng dihentikan oleh seorang wanita leluhur binatang mendalam tingkat 6 yang mengenakan gaun hijau. Auranya sederhana dan elegan, dan dia memiliki senyum profesional di wajahnya. Dilihat dari penampilan gadis berbaju hijau, usianya pasti tidak lebih dari 35 tahun. Dia telah berkultivasi selama 30 tahun dan telah berkultivasi ke alam leluhur binatang mendalam tingkat 6. Menambah penampilannya yang luar biasa, jika gadis berbaju hijau itu berada di wilayah spiritual utara, dia pasti akan disebut putri surga yang bangga. Namun, dia bersedia menjadi penjaga gerbang di lapisan kedua wilayah petir untuk mendapatkan poin. Cukup untuk melihat betapa menariknya sumber daya kultivasi dari Singluo Heaven City. Tuan Muda, lantai 5 pavilion harta karun adalah penggarap bintang pelat emas dan berlian. Penggarap bintang pelat perak harus membayar 1000 poin untuk masuk, dan penggarap bintang pelat perunggu perlu membayar 5000 poin. Aku ingin tahu level apa penggarap bintang Anda adalah. Wanita berpakaian hijau itu tersenyum dan bertanya dengan suara lembut. Saya seorang kultivator bintang pelat perunggu. Ketika Ye Chen Feng memasuki wilayah petir, dia memperoleh pelat perunggu identitas, dan untuk meningkatkan pelat perunggu menjadi pelat perak dan menjadi penggarap bintang pelat perak, dia harus memenangkan 10 pertandingan berturut-turut di arena seni bela diri. Dan penggarap bintang emas adalah pembangkit tenaga yang memiliki 50 kemenangan berturut-turut di arena seni bela diri. Di wilayah Guntur, mereka adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Mereka dapat menikmati banyak sumber daya kultivasi yang unik, dan penggarap bintang berlian bahkan lebih kuat di antara pembangkit tenaga listrik. Misalnya, di jalan bencana petir Starfield, pavilion surgawi hukum Guntur, dan sembilan lantai peringkat surga, hanya mereka yang memiliki kualifikasi untuk masuk untuk pengalaman. Tuan muda, penggarap bintang pelat perunggu perlu membayar 5.000 poin untuk bisa masuk. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingin masuk. Mengetahui bahwa Ye Chen Feng hanyalah penggarap bintang perunggu yang paling biasa, wajah wanita berkerudung hijau itu tidak berubah sedikitpun, suaranya dengan manis bertanya. Masuk. Ye Chen Feng menganggup dan membayar 5.000 poin. Di dalam hatinya, dia tak henti-hentinya mengagumi metode Singluo Heaven City untuk mendapatkan poin. Dia tidak berani membayangkan berapa banyak kekayaan Singluo Heaven City telah menggunakan poin yang tidak berguna ini untuk ditukar. Dia merasa bahwa dalam hal kekayaan, kekuatan nomor satu di benua timur, istana laut timur, tidak bisa dibandingkan dengan Singluo Heaven City. Tuan muda, silakan masuk. Melihat ekspresi Ye Chen Feng tetap tidak berubah saat dia membayar 5.000 poin, senyum wanita berok hijau itu menjadi semakin lebar. Dia membuka larangan dan secara pribadi mengantar Ye Chen Feng ke kamar pribadi di lantai 5, di mana dia menuangkan secangkir teh roh hijau tua. Tuan muda, apakah Anda membutuhkan saya untuk tinggal dan menemani Anda? Di lantai 5 rumah harta karun, selain dapat membeli harta paling berharga, seseorang juga dapat menikmati beberapa layanan tambahan. Dan jika Ye Chen Feng tertarik, dia bisa membayar beberapa poin dan bercinta dengan wanita berbaju hijau itu. Tidak perlu, aku hanya datang untuk membeli sesuatu. Ye Chen Feng memandangi wanita cantik dengan roh hijau itu, menggelengkan kepalanya, dan dengan bijaksana menolak. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Muda. Meski ditolak, wajah wanita berbaju hijau itu tetap tidak berubah. Mengungkap senyum manis, dia perlahan mundur. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan kacamata berbingkai emas masuk dengan potongan batu giyok sepanjang setengah inci di tangannya. Tuan Muda, semua harta dan harga di rumah harta saya ada di jalur batu giyok. Tuan Muda dapat menelusuri dengan hati-hati. Pria tua berpakaian putih itu menyerahkan potongan batu giyok di tangannya kepada Ye Chen Feng dan perlahan berkata, Oke. Ye Chen Feng mengangguk. Dia melepaskan kekuatan jiwanya ke selip batu giyok dan dengan cepat menjelajahinya. Setelah sekitar setengah dupa, Ye Chen Feng menarik kekuatan jiwanya, membuka matanya dan berkata, saya ingin membeli rumput sutra guntur, buah darah surgawi, dan esensi darah goblin emas. Karena Tuan Muda hanya penggarap bintang perunggu, tidak ada diskon. Jadi jika Tuan Muda ingin membeli tiga item roh hebat ini, Anda harus membayar harga penuh, total 3,2 juta poin. Pria tua berambut putih itu berkata, Oke, aku akan membelinya. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa nilai dari ketiga item roh ini pasti lebih dari tiga kali lipat dari dunia luar, rumput sutra guntur adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil tempering tubuh roh sejati. Esensi darah goblin emas sangat berguna untuk space swallowing box, dan buah darah surgawi dapat memperkuat kekuatan garis keturunan ikan roh. Mereka tidak bisa dilewatkan, jadi Ye Chen Feng masih membayar mahal, membeli ketiga item roh ini, dan bangkit untuk pergi. Ai, poinku benar-benar tidak cukup. Setelah membeli ketiga item roh ini, poin Ye Chen Feng kurang dari 2,8 juta. Dia dengan lembut menghela nafas dan bersiap untuk pergi ke pavilion guntur untuk berkultivasi sebentar, lalu pergi ke arena bela diri untuk mendapatkan poin. Pavilion guntur adalah tempat budidaya unik di wilayah guntur. Tidak hanya energi roh di dalamnya kaya, itu juga mengandung sejumlah besar partikel atribut guntur. Berkultivasi di dalam tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, tetapi juga meredam tubuh seseorang. Itu adalah tempat budidaya favorit dari seniman bela diri Thunder Territory. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng datang ke barat laut wilayah guntur kedua. Itu terletak di gunung batu hitam, diselimuti awan guntur yang tebal. Itu berbentuk seperti pagoda, dan tingginya sembilan lantai. Awan petir terlarang. Melihat awan guntur hitam di atas pavilion guntur, jiwa kuat Ye Chen Feng segera merasakan bahwa awan guntur ini tidak nyata. Sebaliknya, mereka dibentuk oleh puluhan ribu pola larik yang berlipat ganda. Mereka dapat terus memadatkan guntur surgawi dan menyediakan energi yang cukup untuk pavilion guntur. Saya ingin menyewa rumah guntur tingkat sembilan selama sebulan. Dia berjalan ke pavilion guntur, yang dipenuhi dengan partikel atribut guntur, dan datang ke area persewaan. Kamu termasuk golongan yang mana? Ria berjubah biru tua mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Ye Chen Feng, yang tidak dikenalnya, dan bertanya dengan nada netral. Tidak juga, kata Ye Chen Feng. Kalau begitu aku minta maaf. Rumah guntur di atas level 5 di pavilion guntur telah dipesan oleh faksi atau keluarga besar di Singluo Sky City. Yang lain hanya bisa menyewa rumah guntur di bawah level 5. Ria berjubah biru berkata dengan bijaksana. Bagaimana jika aku tidak mau? Rumah guntur di bawah level 5 tidak terlalu berguna bagi Ye Chen Feng. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin. Ini adalah aturan pavilion guntur. Aku tidak bisa mengubahnya. Ria berjubah biru berkata dengan tegas, dan saya menyarankan Anda untuk tidak menimbulkan masalah. Namun, saat dia selesai berbicara, mata Ye Chen Feng menembakkan sejumlah besar pola dao ilusi dan menyuntikannya ke matanya. Seketika, Ye Chen Feng mengendalikan otak dan kesadarannya. Kemudian, Ye Chen Feng memerintahkannya untuk membuka rumah guntur tingkat 9 di puncak pavilion guntur. Dia masuk dan memulai bulan pengasingan. 838 Rumah petir level 9 ini memang tempat yang langka untuk berkultivasi. Setelah mengaktifkan batasan rumah petir level 9, energi spiritual di rumah petir langsung menjadi kaya. Di tengah energi spiritual murni, ada sejumlah besar partikel yang dikaitkan dengan petir, yang terus-menerus menimbulkan percikan api di permukaan kulit Ye Chen Feng. Duduk bersila di kasur di tengah rumah petir, Ye Chen Feng mengeluarkan sudodao pil yang mengeluarkan aroma obat yang kuat. Dia menelannya dan menjernihkan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian, dia mulai berkultivasi menggunakan soul-deforing taktik. Saat mantra pemakan jiwa mulai beredar lebih cepat dan lebih cepat, energi yang kaya di rumah petir level 9 melonjak ke arahnya. Segera, usaran terbentuk di atas kepalanya, dan sejumlah besar energi dan partikel atribut petir mengalir deras ke tubuhnya. Segera, 13 hari berlalu. Saat Ye Chen Feng benar-benar tenggelam dalam kultivasi, seorang pria kurus dengan setelan seni bela diri biru tua muncul di luar rumah petir level 9 tempat Ye Chen Feng berada. Dia memiliki sepasang mata cekung dan hidung bengkok. Dia memberikan perasaan bahwa dia tidak bisa dianggap enteng. Wajahnya sangat suram. Bajingan, siapa ini? Beraninya dia menempati rumah petir tingkat 9 keluarga susaya. Apakah dia lelah hidup? Melihat rumah petir level 9 ditempati, pria berjubah biru itu menjadi marah dan meraung marah. Tuan muda ketiga, saya hanya bertanya-tanya. Orang-orang di pengadilan Guntur tidak tahu identitas orang di dalamnya. Mereka tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Karena Ye Chen Feng telah menghapus ingatan pria dari pengadilan Guntur, tidak ada seorang pun di pengadilan Guntur yang mengetahui keberadaan Ye Chen Feng. Selama dia bukan dari keluarga itu, itu akan mudah. Pria berjubah biru itu mengungkapkan ekspresi ganas dan memerintahkan dengan keras, hancurkan batasan rumah petir ini. Aku ingin melihat siapa yang punya nyali untuk menduduki sumber daya kultivasi keluarga Sukita. Ya, Tuan muda ketiga. Dua raja binatang penentang level 4 berwarna abu-abu menurut. Mereka masing-masing mengeluarkan senjata langit kelas atas dan dengan paksa menyerang pembatasan rumah petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan ganas keduanya, ledakan memekakan telinga terdengar dari rumah kilat tempat Ye Chen Feng berada. Suara keras membangunkan Ye Chen Feng dari kondisi meditasinya, membuatnya sangat marah. Itu adalah tabu untuk diganggu selama kultivasi. Jika seseorang diganggu ketika mereka hampir menerobos, mungkin saja mereka akan gagal pada saat terakhir. Bahkan lebih mungkin bahwa mereka akan menderita serangan balik dan mengamuk. Kamu mencari kematian. Cahaya ganas melintas di mata Ye Chen Feng, dan dia segera menutup rumah petir kelas 9. Saat berikutnya, dua berkas cahaya meledak membuka pintu perunggu yang tertutup rapat. Seorang pria berjubah biru dengan aura ganas masuk dengan dua tingkat empat raja binatang penentang sebagai bawahannya. Ketika dia melihat wajah asing Ye Chen Feng, dia benar-benar merasa nyaman. Dengan ekspresi sinis, dia berkata, Berat, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani merebut rumah petir level 9 suklan secara pribadi. Apakah kamu lelah hidup? Oh. Begitu pria berjubah biru itu selesai berbicara, dia melihat sesuatu yang kabur di depannya. Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan menamparnya di sisi kiri wajahnya. Kekuatan kuat di balik tamparan itu membuatnya terbang. Seluruh tubuhnya membentuk lengkungan yang indah di udara sebelum terbanting dengan keras ke dinding yang keras. Sejumlah besar darah bercampur dengan gigi patah berceceran di tanah. Menunggu kematian. Kedua pria berjubah abu-abu itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani melukai mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka langsung marah. Hantu binatang buas yang mengerikan muncul di tubuh mereka. Mereka masing-masing memegang senjata langit bermutu tinggi dan menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk menyerang Ye Chen Feng. Mereka ingin bergabung dan melukainya dengan parah. Huff. Melihat keduanya menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, Ye Chen Feng mendengus dingin. Dia dengan cepat menunjukkan dua jari. Lampu jari yang diisi dengan lebih dari 20 juta jin kekuatan menghancurkan udara dan menekan serangan mengerikan keduanya. Terbesar. Dua suara retak renyah terdengar. Keterampilan jiwa yang mereka gunakan rusak. Senjata langit bermutu tinggi di tangan mereka tidak dapat menahan serangan dua jari Ye Chen Feng dan langsung terdistorsi dan hancur. Kemudian, lampu jari yang tidak berkurang kekuatannya mengetuk dada mereka. Mereka menerobos pertahanan mereka dan menembus tubuh mereka. Mereka dikirim terbang dan terluka parah. Kamu? Siapa sebenarnya kamu? Melihat Ye Chen Feng menghancurkan senjata surgawi bermutu tinggi dengan dua jari, pria berjubah biru itu ketakutan setengah mati. Sejumlah besar keringat muncul di dahinya saat dia bertanya sambil gemetaran. Orang mati tidak perlu tahu siapa aku. Ye Chen Feng menatap dingin ke arah pria berjubah biru yang ketakutan itu dan berkata dengan niat membunuh. Tunggu, tadi ada kesalahpahaman. Tolong jangan marah. Saya Tuan Muda Ketiga dari keluarga Su. Selama Anda membiarkan saya pergi, keluarga Su saya secara alami akan memberi Anda hadiah besar. Setelah melihat kekuatan menakutkan Ye Chen Feng dan merasakan niat membunuhnya, pria berjubah biru itu benar-benar ketakutan. Dia segera mengeluarkan identitas dan latar belakangnya untuk menekan Ye Chen Feng. Tidak dibutuhkan. Saat Ye Chen Feng berbicara, pola pedang tajam keluar dari ujung jarinya dan menembus kepala pria berjubah biru itu membunuhnya di tempat. Kamu? Kamu benar-benar membunuh Tuan Muda Ketiga Su. dan sekarat, kedua pria berjubah abu-abu itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar saat mereka berbicara dengan ngeri. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Ye Chen Feng memandang mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dominan, jika keluarga Su Anda tidak takut dimusnahkan, silakan balas dendam untuknya. Setelah berbicara, tubuh Ye Chen Feng menembakkan lebih banyak pola dao pedang dan menyerang dua pria berjubah abu-abu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, mereka akan mati dengan ribuan lubang di tubuh mereka. Ketika Ye Chen Feng membunuh Tuan Muda Ketiga Su dan dua lainnya, para ahli dari pengadilan Guntur yang mendengar keributan itu bergegas mendekat. Ketika mereka melihat mayat Tuan Muda Ketiga Su dan dua lainnya, mereka semua tercengang. Setelah itu, para ahli pengadilan Guntur melepaskan aura kuat mereka dan mengunci Ye Chen Feng. Mereka akan bergabung untuk menangkapnya dan menyerahkannya kepada keluarga Su untuk dihukum. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Ye Chen Feng menatap dingin para ahli pengadilan Guntur dan berkata dengan kasar. Beraninya kamu. Beraninya kau mengancam kami. Seorang kaisar binatang tempur level satu dengan rambut seputih salju dan mata berkilat keluar dari kerumunan dan memarahi dengan keras. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen Feng dengan cepat mengambil langkah maju. Semua tulang di tubuhnya berdengung pada saat bersamaan. Energi di lima acu poins utama benar-benar dilepaskan dan melonjak ke tangan kanannya. Seperti bintang jatuh, pancaran tinju yang terkompresi secara ekstrim terbang dengan kekuatan destruktif yang tak tertandingi dan membombardir pria tua berambut putih yang ekspresinya berubah drastis. Merasakan kekuatan mengerikan dari tinju Ye Chen Feng, lelaki tua berambut putih itu meraung. Makhluk roh ganas muncul dari tubuhnya. Dia dengan cepat menyelangkan telapak tangannya di depan dadanya untuk menghalangi pancaran tinju Ye Chen Feng. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, lebih dari 20 juta jin kekuatan meledak. Kekuatan yang menakutkan itu seperti gelombang pasang yang melonjak ke tubuh lelaki tua berambut putih itu. Dampaknya memaksanya mundur terus-menerus. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia hampir jatuh ke tanah. Kamu sebaiknya tidak memaksaku untuk membunuh. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Ye Chen Feng menatap dingin ke arah para ahli pengadilan guntur yang melebarkan mata mereka dan mengubah ekspresi mereka saat dia memperingatkan mereka dengan dingin. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ye Chen Feng berdiri dan meninggalkan pengadilan guntur di bawah tatapan penuh hormat dari para ahli. Dia langsung pergi ke arena tersibuk di Second Lightning Region. 839 Bunuh, Bunuh, Bunuh Ketika Ye Chen Feng tiba di arena bela diri, di mana udara dipenuhi dengan fanatisme dan darah, dia langsung mendengar teriakan heboh dari tribun penonton. Seniman bela diri berdiri di kursi mereka, melambaikan tangan dan berteriak. Suasananya sangat meriah. Kesunyian. Ye Chen Feng berdiri di tribun, matanya yang dalam terus-menerus menyapu enam tahap bela diri besar-besaran, mencari target. Siapa lagi? Pada saat ini, seorang pria botak setinggi tiga meter dengan otot yang meledak-ledak, tato kepala serigala ganas di dadanya, dan pentungan berduri di tangannya menendang lawannya. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan arogan dan sombong. Terlalu kuat, Sang Guan Hong itu terlalu kuat. Dia sudah memenangkan 39 pertandingan berturut-turut. Jika dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia akan mendapatkan 40. Kekuatan seperti ini akan membuatnya menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di level ketiga guntur. Kekuasaan. Iya, dia sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Menantangnya sekarang tidak ada bedanya dengan membuang nyawa seseorang. Tapi poin judi yang terakumulasi menjadi satu juta terlalu menggoda. Saya pikir pasti ada seseorang yang tidak bisa menahan godaan besar ini dan akan menantang Sang Guan Hong. Banyak orang dikejutkan oleh kekuatannya dan berbisik satu sama lain saat mereka melihat pria botak yang meraung-raung di sisi kanan arena. Satu juta poin perjudian, itu adalah kamu. Mendengar bisikan orang banyak, mata Ye Chen Feng berbinar. Petir menyambar di bawah kakinya dan seperti sambaran petir yang bersik-sag, dia terbang ke sisi kanan arena. Lihat, aku benar, seseorang tidak bisa menolak poin perjudian dan menerima tantangan Sang Guan Hong. Tapi orang ini terlalu lemah. Tingkat pertama reverse bisking menantang tingkat kelima reverse bisking. Apa perbedaan antara itu dan membuang nyawa seseorang? Melihat Ye Chen Feng terbang ke atas panggung, banyak orang terkejut dan mengungkapkan senyum mengejek. He he, nak, kamu benar-benar bodoh. Kamu ingin menantangku hanya dengan reverse bisking tingkat pertama. Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan mematahkan leher Anda? Pria botak itu menyilangkan tangannya dan memandang Ye Chen Feng dengan jijik, mencibir. Apakah aku mengalahkanmu atau tidak? Poin perjudian adalah milikku. Ye Chen Feng mengabaikan tatapan mengejek pria botak itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Hahaha, apakah aku salah dengar? Kamu ingin mengalahkanku? Apakah Anda tahu siapa saya? Apakah Anda tahu kekuatan saya? Pria botak itu terkejut dan kemudian tertawa angkuh. Penonton di tribun juga tertawa. Untuk sesaat, pemandangan itu riuh dan kacau. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng berkata dengan tidak sabar, saya di sini untuk bertarung, bukan untuk mendengarkan omong kosong Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya aturannya. Bajingan, bajingan sembrono, aku bersumpah akan memenggal kepala anjingmu. Pria botak itu sangat marah dengan kata-kata Ye Chen Feng. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan niat membunuh. Menurut aturan, kamu harus mempertaruhkan setengah dari poinmu untuk menantang Sang Duan Hong. Pada saat ini, suara berat terdengar dari tribun pusat. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dengan wajah memerah yang berbicara. Oke, aku akan bertaruh 500 ribu poin. Ye Chen Feng melirik pria tua berjubah hitam itu. Kemudian, dia dengan senang hati mengeluarkan 500 ribu poin untuk taruhannya. Oke, pertarungan judi antara kalian berdua bisa dimulai. Pria tua berwajah merah itu diam-diam menaksir Ye Chen Feng. Dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang dirinya, jadi dia mengumumumkan. Berat, pergi ke neraka. Pria botak itu meraung. Otot-otot di lengannya yang memegang gada membengkak dengan cepat. Dia seperti singa yang marah. Dia mengayunkan gada yang beratnya puluhan ribu kilogram dan menghancurkannya di Ye Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng akan dihancurkan oleh gada, sebuah cahaya melintas di bawah kakinya. Dalam waktu yang sangat singkat, dia melakukan tiga gerakan berturut-turut dan mengelak ke belakang pria botak itu. Pada saat berikutnya, petir surgawi kuno muncul di telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi bayangan dan membanting punggung pria botak itu. Itu mematahkan pertahanan pria botak itu dan membuatnya terbang. Petir surgawi. Dia benar-benar menundukkan sejenis petir surgawi. Melihat berbagai bentuk petir surgawi kuno di tangan kanan Ye Chen Feng, lelaki tua berwajah merah dan yang lainnya yang telah melihat banyak hal mengungkapkan sedikit keterkejutan. Cara mereka memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Seniman bela diri yang bersorak untuk Sangguan Hong semuanya terdiam. Mereka tidak percaya bahwa Sangguan Hong telinga yang marah. Dia segera bangkit dari tanah. Mengabaikan luka di tubuhnya, dia mengayunkan gada yang berat ke arah Ye Chen Feng. Gada yang menakutkan merobek udara seperti gunung yang bergerak. Itu kejam dan ganas. Petir surgawi kuno, hancurkan. Menghadapi serangan ganas Sangguan Hong, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebagai gantinya, dia melepaskan petir surgawi kuno yang sangat merusak untuk menghadapi serangan itu. Dengan serangkaian gemuruh guntur yang memekatkan telinga, bayangan gada Sangguan Hong semuanya dihancurkan membuatnya terbang sekali lagi. Sialan, bagaimana bocah ini bisa menaklukkan petir surgawi. Sangguan Hong memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Tidak ada lagi jejak arogansi di wajahnya. Hanya ada rasa takut, rasa takut yang mendalam. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng memampatkan petir surgawi kuno hingga batasnya. Dengan ketukan ringan di jarinya, petir surgawi kuno berubah menjadi bola petir dan menembakkannya ke Sangguan Hong, yang ekspresinya sangat berubah. Gemuruh. Suara guntur terdengar lagi. Sangguan Hong dikirim terbang keluar dari arena pertempuran oleh petir surgawi kuno. Dia jatuh dengan keras ke tanah dan pingsan. Dia menang. Dia benar-benar menang. Dia mengalahkan Sangguan Hong yang memiliki 39 kemenangan beruntun. Melihat bagaimana Ye Chen Feng mengalahkan Sangguan Hong dalam waktu kurang dari setengah dupa, para penonton di sisi kanan arena terdiam. Hampir semua penonton dikejutkan oleh kekuatan destruktif petir surgawi kuno dan terdiam sesaat. Saya akan menambahkan 500 ribu poin lagi. Saya akan menggunakan 2 juta poin sebagai taruhan. Siapa yang berani menantang saya? Setelah mengalahkan pria botak itu, Ye Chen Feng tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menaikkan taruhan sambil melihat sekeliling dan berkata dengan keras. Meskipun 2 juta poin sudah cukup untuk membuat mata semua orang memerah, tidak ada yang berani menantangnya setelah menyaksikan kekuatan penghancur petir surgawi kuno. Aku akan melakukannya. Tiba-tiba, di arena yang berangsur-angsur menjadi sunyi, 8 ahli yang mengenakan jubah seni bela diri berwarna biru tua muncul. Di antara mereka, seorang pria jangkung dan lurus dengan janggut hitam dan mata cerah yang merupakan kaisar binatang tempur level 1 memandang Ye Chen Feng dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara sinis, Ye Chen Feng, jangan khawatir. Itu keluarga Su. Mengapa mereka ada di sini? Apakah keluarga Su memiliki dendam dengan orang ini? Melihat kemunculan tiba-tiba dari 8 pria berjubah biru itu, banyak orang yang mengenalinya. Mata mereka berbinar karena mereka merasa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Keluarga Su, kalian datang pada waktu yang tepat. Aku khawatir tidak ada yang akan memberiku poin. Setelah mengetahui identitas 8 pria berjubah biru, Ye Chen Feng sangat gembira. Dia berkata dengan acu-ta'acu, saya akan menambahkan 1 juta poin lagi. Saya akan bertaruh 3 juta poin. Wow. Begitu Ye Chen Feng menyelesaikan kata-katanya, ada kegemparan di arena yang baru saja meredah. Tidak peduli berapa banyak poin yang kamu miliki, kamu tidak dapat membeli hidupmu. Melihat pembunuh sebenarnya dari Tuan Muda Ketiga Su, pria berjubah biru yang menerima tantangan itu melompat dan muncul di arena. Dia mengeluarkan 1 juta 500 ribu poin pertempuran dan berkata dengan dingin, berat, aku berjanji padamu bahwa kamu akan menyesal dilahirkan ke dunia ini. Buat janji. Apa itu janji? Apakah ini sangat kuat? Ye Chen Feng berkata dengan mengejek. Kamu mencari kematian. Kemarahan mengamuk meledak di dada pria berjubah biru itu. Dia memegang tombak tingkat surga tingkat tertinggi di tangannya dan menembus lapisan udara, menusuk ke arah Ye Chen Feng. 840. Kilat petir. Pria berjubah biru itu menusukkan tombaknya ke arah Ye Chen Feng. Beberapa sambaran petir melintas di bawah kaki Ye Chen Feng. Ye Chen Feng seperti sambaran petir ziksak. Dia melintas di depan pria berjubah biru dan muncul di belakangnya. Dorongan kembali. Pria berjubah biru itu bereaksi dengan cepat. Tubuhnya berputar dengan cepat dan elegan menusuk di belakangnya. Dia ingin menembus Ye Chen Feng. Pa. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di depan matanya. Telapak tangan yang kuat mendarat di wajahnya. Kekuatan besar membuat kepalanya bergetar. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang. Saat dia dikirim terbang di udara, Ye Chen Feng meraih pergelangan kakinya. Dia mengerahkan kekuatan dengan seluruh tubuhnya dan membanting tubuh pria berjubah biru itu ke tanah yang keras dengan supleks yang indah. Tiba-tiba, sejumlah besar darah mengalir keluar dari kepalanya dan mewarnai seluruh wajahnya menjadi merah. Saat dia membakar kekuatan garis keturunannya dan berjuang untuk melepaskan diri dari cengkeraman Ye Chen Feng untuk melancarkan serangan balik terkuatnya. Ye Chen Feng mengerahkan kekuatan lagi. Kali ini, dia melebihi daya tahan pria berjubah biru itu. Supleks cantik lainnya menariknya dari tanah dan membantingnya ke sisi lain. Kemudian, Ye Chen Feng mengulangi gerakan yang sama. Dia terus menggunakan supleks dan melukai tubuh pria berjubah biru itu. Setelah lebih dari 10 supleks, tubuh pria berjubah biru itu berlumuran darah. Kepalanya akan meledak. Dia terbaring tak bergerak di genangan darah. Sial, bukankah dia terlalu gagah berani? Dia langsung menghancurkan seorang ahli kaisar binatang tempur dari keluarga Su sampai setengah mati. Bagaimana orang ini bisa memiliki begitu banyak kekuatan? Dia mempermalukan keluarga Su. Tujuh kaisar keluarga Su yang tersisa tidak akan memaafkannya. Penonton di tribun penonton tercengang. Ye Chen Feng telah menarik perhatian hampir semua orang di tribun penonton selama pertempuran barusan. Saya berani bertaruh 4 juta poin. Siapa selanjutnya? Ye Chen Feng pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan poin. Dia meningkatkan taruhannya saat dia melihat tujuh ahli keluarga Su yang suram dengan tatapan ganas. Empat juta poin. Meskipun tujuh kaisar dari keluarga Su hanya ingin memotong Ye Chen Feng menjadi ribuan bagian, pemandangan mengejutkan dari sebelumnya membuat mereka menyadari betapa menakutkannya Ye Chen Feng. Namun, jika mereka mundur seperti ini, reputasi keluarga Su pasti akan hancur. Untuk sesaat, mereka terjebak dalam dilema. Baiklah, jangan buang waktu lagi. Jika kamu takut, maka kalian bertuju bisa datang ke arahku bersama. Aku akan menghadapi kalian sebanyak apapun. Ye Chen Feng berkata dengan dominan saat dia melihat ekspresi suram dari para ahli keluarga Su. Dia tidak mau berurusan dengan ikan besar ini. Gila, orang ini pasti gila. Raja Monster terbalik tingkat 1 menantang tujuh kaisar. Apakah aku mendengarnya, kan? Level 1 Reverse Beast King Realm. Agar Raja Binatang penentang peringkat 1 menjadi begitu kuat, orang ini pasti menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Saya merasa keluarga Su telah menendang pelat besi kali ini. Huff, kamu benar-benar ingin menantang kami bertujuh. Kaisar Binatang tempur tingkat 2 dengan rambut putih dan hidung bengkok mendengus dingin dan berkata dengan marah. Meskipun dia tahu bahwa meskipun mereka bertuju bergabung untuk mengalahkan Ye Chen Feng, mereka masih akan kehilangan muka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain bergabung untuk membunuh Ye Chen Feng dan menghilangkan rasa malu mereka dengan darahnya. Apakah kamu tuli? Apakah Anda ingin saya mengulangi diri saya sendiri? Ye Chen Feng dengan sengaja mengejek, Baiklah, waktuku sangat berharga. Jangan buang waktu lagi. Setelah aku selesai denganmu, aku masih ingin pergi ke keluarga Su dan meminta sesuatu. Sial, orang ini terlalu sombong. Dia bahkan tidak memandang keluarga Su. Ini semakin menarik. Siapa orang ini? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Namun, jika dia benar-benar bisa bertarung satu lawan tujuh, namanya akan segera menyebar ke seluruh wilayah petir kedua. Ledakan. Mendengar bisikan itu, ketujuh anggota keluarga Su tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hati mereka. Mereka mengeluarkan dua juta poin taruhan dan melompat ke arena pertempuran, mengelilingi Ye Chen Feng. Berat, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu dan membuatmu memohon belas kasihan di tanah seperti anjing. Tria tua berambut putih itu berkata sambil menggertakkan giginya saat dia menatap Ye Chen Feng dengan dingin dengan artefak surgawi kelas atas di tangannya. Setelah mengatakan itu, ketujuh dari mereka mengendalikan artefak surgawi tingkat tertinggi masing-masing dan mengepung Ye Chen Feng. Mereka ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat dan memberinya pelajaran. Tujuh dari mereka meluncurkan serangan mereka satu demi satu. Mereka kedap udara dan tidak ada celah. Namun, Ye Chen Feng, yang berada di tengah badai, bergeming dan tak kenal takut. Saat petir surgawi kuno terbang keluar dari tubuhnya, itu berubah menjadi raungan yang menggelegar dan langsung merobek serangan dari ketiga kaisar dan mendekati mereka. Pada saat berikutnya, Qi yang sangat dingin menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membekukan kaki ketiga kaisar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, kaki ketiga kaisar dibekukan oleh air surgawi kuno kutub ganda. Mobilitas mereka sangat terpengaruh. Bam, bam, bam. Ye Chen Feng dengan cepat membuang tiga pukulan. Pancaran tinju yang menakutkan menghantam dada ketiga kaisar yang tidak bisa mengelak tepat waktu, menghancurkan tulang dada mereka dan membuat mereka terbang ratusan meter jauhnya. Mereka jatuh dari arena pertempuran dan kalah dalam pertempuran. Setelah melukai ketiga kaisar dengan kecepatan kilat, Ye Chen Feng dengan cepat memutar tubuhnya dan menginjak petir untuk menghindari serangan dari belakang dan dari samping. Dia muncul di sudut arena pertempuran. Sekarang hanya kalian berempat yang tersisa. Ye Chen Feng berkata dengan acu tak acu saat dia melihat keempat kaisar keluarga Su dengan ekspresi muram. Serang dengan segenap kekuatanmu. Jangan menunjukkan belas kasihan. Empat kaisar keluarga Su tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Dia mampu melukai ketiga kaisar dalam sekejap mata. Jejak kegelisahan muncul di hati mereka. Mereka tidak ragu untuk membakar garis keturunan dan esensi darah mereka yang kuat untuk keluar semua. Berusaha sekuat tenaga, Ye Chen Feng memandangi keempat kaisar keluarga Su dan mengungkapkan ekspresi mengejek. Tapi apa gunanya habis-habisan? Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menginjak petir lagi dan menyerang empat kaisar keluarga Su. Konstelasi surgawi. Ye Chen Feng mendekat seperti kilat. Keempat kaisar keluarga Su tidak ragu untuk melepaskan niat dao mereka secara ekstrim dan menggunakan teknik dao terkuat dari keluarga Su. Gelombang kekuatan jiwa dan dao wil berubah menjadi empat fenomena langit yang menjulang tinggi yang tampak seperti sedang menginjak neraka. Mereka menyerang Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Tujuh Pedang Penghakiman, Gerhana Prasasti empat puluh pedang dao dan prasasti dao api menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi pedang cahaya merah yang seperti matahari yang terik. Itu membawa aura pedang yang tak terbendung dan merobek ruang. Seperti kipas, itu menebas ke arah empat konstelasi surgawi. Ledakan Saat pedang gerhana menebas, tubuh besar keempat konstelasi surgawi terbelah. Pada saat berikutnya, pedang gerhana menebas ke arah empat kaisar keluarga Su. Krastis. Setelah empat batuk darah yang menyakitkan, keempat kaisar keluarga Su, termasuk kaisar binatang tempur kelas dua, semuanya dikirim keluar arena oleh pedang eklips dan kalah dalam pertandingan. Adegan Ye Chen Feng mengalahkan tujuh kaisar tanpa tandingan dari keluarga Su sendirian mengejutkan seluruh arena pertempuran. Banyak pembudidaya memandangnya dengan hormat di mata mereka. Bagaimana dengan taruhan lain? Kali ini, aku akan memberimu Handicap satu tangan. Ayo bertaruh lima juta poin. Ye Chen Feng menantang saat dia melihat para ahli yang terluka parah dari keluarga Su. Kamu, kamu sudah keterlaluan. Penatua terkemuka dari keluarga Su tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Dia sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Tubuhnya gemetar saat dia berbicara. Ya, aku sudah keterlaluan. Apakah kamu tidak mau memberiku pelajaran? Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh lebih sedikit kali ini. Kami akan bertaruh tiga juta poin. Bahkan dua juta poin baik-baik saja. Ye Chen Feng berkata. Ayo pergi. Melihat bahwa Ye Chen Feng memperlakukan mereka sebagai poin gratis, tujuh kaisar keluarga Su menjadi gila. Namun, kekuatan Ye Chen Feng terlalu menakutkan. Mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri dan pergi dengan rasa malu. Delapan juta tiga ratus ribu poin. Perjudian memang cara tercepat untuk mendapatkan poin. Aku akan segera bisa mengumpulkan sepuluh juta poin untuk memasuki Triple Lightning Dominion. Namun, sepuluh juta poin yang aku perlukan untuk memasuki Triple Lightning Dominion akan tetap dibayar olehmu. Melihat punggung ahli keluarga Su, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. tubuhnya sedikit berkedip saat dia meninggalkan arena yang bising dan diam-diam mengikuti mereka ke keluarga Su. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.